Kali ini saya akan mengajarkan cara menggunakan Autoyami di Android atau di iPhone. Di sini Anda harus memiliki aplikasi yang bernama Windows App. Anda dapat mendownloadnya di Play Store untuk Android atau di App Store untuk iPhone. Akan saya ajarkan caranya dari awal sampai akhir, step by step. Untuk Android Anda dapat membuka Play Store, dan untuk iPhone Anda harus membuka App Store. Caranya sama perhatikan seperti video saya, akan saya ajarkan untuk pengguna Android. Klik Play Store di sini. Dan di menu pencarian ketikan Windows App, maka akan tampil seperti ini. Pastikan Windows App-nya yang Microsoft Corporation, jika sudah benar, selanjutnya klik Download dan Install. Setelah terinstall, tampilannya seperti ini. Klik untuk buka. Di bagian ini Anda bisa lewati saja semuanya. Anda tidak perlu sign in. Jika Anda menyewa PC online resmi dari Autoyami, klik PC Connection. Tampilan awal akan seperti ini. Masih belum ada PC Autoyami yang tersimpan. Isikan PC Name atau IP adres PC yang telah disediakan Autoyami. Hubungi admin dan reseller Autoyami langsung. Autoyami akan menyediakan PC ID, user nama, dan password yang dibutuhkan untuk login PC Autoyami. Klik di bagian User Account. Pilih Add User Account untuk mengisi user nama dan password PC online yang telah disediakan Autoyami. Bagi yang belum memiliki user nama dan password PC online, bisa langsung menghubungi admin atau reseller Autoyami. Karena akun ini bersifat private untuk penggunaan pribadi. Setelah mengisi user nama dan password PC online, klik Save untuk menyimpan ID Anda. Dan jangan bagikan ke orang lain, hanya untuk penggunaan sendiri. Untuk yang lain biarkan seperti video jangan dicentang. Klik Save di tombol atas, maka akan tersimpan satu ID PC online di handphone Anda. Klik Login PC-nya. Di bagian ini akan ada notif pesan, silakan dicentang. Wajib, tujuannya agar untuk login selanjutnya tidak perlu isi ulang username dan password lagi. Maka tampilan PC pertama yang akan Anda lihat adalah seperti ini. Di sini ada dua ikon aplikasi Autoyami. Yang ada kotak ini adalah Autoyami Installer. Yang di mana fungsinya jika ada update terbaru dari Autoyami dapat download update di sini. Yang atas ini adalah Autoyami-nya. Yang dilakukan untuk menjalankan charakter Anda. Klik dua kali di sini. Untuk membuka aplikasi Autoyami-nya, maka tampilan awal yang akan muncul akan seperti ini. Untuk memindahkannya, klik dua kali di bar atas. Tahan dan tarik ke posisi yang Anda inginkan. Klik menu Autoyami. Pilih Continue Data. Siapkan data karakter, nama, world, dan password Anda yang ingin diloginkan. Klik Add di sini dan isi ide karakter Anda. Tenang saja, ini sangat aman selama Anda menggunakan PC online yang disediakan Autoyami. Dan Anda tidak membagikan password Anda ke orang lain. Klik menu Keypad di atas. Untuk memunculkan Keypad-nya, Anda dapat langsung mengetikan ide Anda sesuai kolom yang telah disediakan. Setelah selesai mengetik, klik tombol Keypad-nya lagi. Untuk menutup Keypad-nya. Setelah Anda merasa benar telah mengisi ide Anda, Maka klik Next untuk melanjutkan Auto Login. Diamkan sebentar dan tunggu sampai karakter Anda berhasil terlogin. Setelah berhasil terlogin, Anda dapat memindahkan posisi kemulatornya ke posisi yang sesuai Anda inginkan. Klik dua kali bar atas kemulator. Tahan, dan geser lepas jari Anda setelah selesai memindahkan posisi kemulatornya. Saat ini terlihat, Anda berhasil login tab 1 Autoyami dengan ide karakter Anda sendiri. Dan Anda juga dapat login ide kedua. Dengan menambahkan tab baru, klik buka menu Autoyami. Pilih Continue Data. Anda bisa lakukan add karakter seperti sebelumnya. Atau dapat klik dua kali pada nama karakter yang telah tersimpan sebelumnya. Untuk setiap kali Anda add karakter di menu Autoyami, maka secara otomatis nama karakter Anda tersimpan di PC Anda. Ini memudahkan Anda agar jika ingin login lagi, tidak perlu isi ulang nama dan password lagi. Saat ini terlihat, Anda berhasil login dua karakter dalam satu PC Autoyami. Untuk membedakannya, Anda dapat klik untuk berpindah, tab 1, dan tab 2 di bawah sini. Lihat masing-masing tab, ada nama karakternya sendiri. Dan masing-masing tab ada settingan khusus karakter Anda sendiri. Jadi Anda memilih tempat hunting di mana saja sesuai tab yang Anda setting. Di sini saya akan mencontohkan hunting di slime. Klik buka menu Load Map di sini. Dan cari nama map yang sesuai posisi karakter Anda. Dan pastikan map yang dipilih. Sebelum klik Load, posisi karakter harus sesuai mapnya. Akan terlihat rute yang berkedip hijau di lantai. Jika posisi karakter Anda sudah sesuai posisi map huntingnya. Karena monster yang akan saya hunting saat ini adalah slime. Maka saya cari nama map sesuai nama monsternya. Dan sesuai nama pulaunya Aurea. Di sini saya pilih slime Aurea Map GPS. Dan dilihat dari gambar mapnya. Mirip dengan posisi karakter saya saat ini berdiri. Dan ada titik rute hijau di lantai. Klik Load. Setelah merasa map cocok. Saat map sudah terload. Anda dapat centang Run Wall. Maka karakter akan berjalan kembali ke titik rute hunting. Di sini karakter Anda hanya berjalan biasa tanpa aktifkan fitur spesial. Untuk itu Anda dapat centang aktifkan menggunakan skill dan aktifkan menggunakan potion. Potion yang tersimpan di Ransel. Akan otomatis terdeteksi Auto Yami. Saat Anda klik tombol Detect Potion. Buka menu Set Value UC. Di sini banyak fitur spesial yang dapat Anda gunakan. Jangan diubah biarkan settingan pabrikan jika Anda masih belum paham fungsinya. Untuk tutorial settingnya ada di video lainnya. Di video ini saya hanya mengajarkan basicnya saja. Buka tombol Stamina untuk mengatur fungsi stamina yang dimana diwajibkan offline saat stamina low dan online saat stamina full. Anda tidak boleh menghajar stamina sampai nol. Gunakan Auto Yami dengan bijak sesuai kebutuhan Anda saja. Ubah stamina yang dianjurkan low saat 90% wajib off. Dan saat full 100% karakter akan auto login online kembali. Centang aktifkan fungsi stamina. Klik simpan. Untuk menyimpan settingan Anda dan kembali ke menu sebelumnya. Buka menu Add Function di sini. Untuk menambahkan fitur keren lainnya. Klik buka. Menu Detect Monster. Pilih Follow. Anda dapat membuat karakter Anda mengejar monster. Dengan jarak monster rank yang dapat Anda ubah sesuai kebutuhan. Semakin besar jarak ranknya, maka semakin jauh jarak detek monsternya. Klik centang Auto Login If DC. Yang dimana fungsinya saat karakter diskonek, maka akan auto login kembali. Dan ini berlaku untuk fitur stamina. Saat stamina full, karakter akan auto login kembali. Klik Gembok. Wajib saat Anda selesai mengatur fungsi Auto Yami Anda. Dan saat Anda ingin tutup atau pindah layar dari Windows App, jangan langsung tekan Home. Jangan langsung sapu Windows App dari layar. Cara yang benar, klik logo Windows di atas ini. Dan pilih Disconnect All Devices. Maka akan kembali ke menu utama Windows App. Dan klik Back 2 kali untuk tutup Windows App-nya. Saat Windows App tertutup, Anda harus sapu dari layar Windows App-nya. Agar tidak berjalan di belakang layar, yang dapat membebankan handphone menjadi panas. Untuk masuk kembali ke PC Auto Yami tanpa gangguan, klik PC yang tersimpan di Windows App. Dan jangan lupa melakukan Disconnect All Devices dengan benar sebelum keluar untuk menghindari error. Walau Anda melakukan Disconnect All Devices, karakter Anda akan terus berjalan di PC online Auto Yami. Tanpa membuat handphone Anda panas, dan tidak mengonsumsi kuota internet Anda. Jika Anda sudah tutup Windows App-nya. Jika tidak melakukan Disconnect All Devices dengan benar, maka proses pada PC Auto Yami dapat terganggu dan menyebabkan error yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!